Hai ini ada sepanasonic yang otor itu bunyinya itu pesan sekali seperti ini bunyinya sebetulnya kenceng sekali ya cuman karena hujannya sangat lebih kenceng suara hujannya jadi nggak begitu jelas mungkin ya kalau di kamera tapi sebetulnya ini suaranya betul-betul kencang dan sangat mengganggu sekali dan indikasi saya itu dudukan mounting kompresornya di dalam sini sudah keras bantalannya ataupun mungkin sudah gepeng jadi sehingga tidak bisa menahan vibrasi dari kompresor sehingga menimbulkan noise yang berlebihan seperti ini dan sebelumnya kita akan bongkar dulu untuk unit ini dan sebelum kita kita bongkar seperti biasa kita kunci dulu dari valve saksennya dan valve di saatnya ya kita mulai sekarang untuk penguncian freonnya bagi teman-teman yang belum melihat atau belum tahu caranya mengunci freon tekniknya seperti apa bisa kita lihat dari video saya yang sebelumnya kalau nggak salah saya sudah dua kali saya bikin tutorial untuk penguncian freon atau penyimpanan freon ini hujannya sangat beras sekali jadi ya begini ya tutup udah matiin oke sekarang kita sudah menyimpan freonnya jadi kita akan buka kita cobot semuanya biar nanti bisa keangkat untuk covernya dan kompresnya kita angkat juga Oke kita tunggu kita buka dulu ya Oke sekarang kita buka bagian depan dulu nah lihat teman-teman disini terlihat ya nah ini yang saya maksud mountingnya malah justru bukan bukan keras lagi tetapi malah justru sudah sampai habis sampai habis nah ini nah ini angkat aja nih lepas aja ke atas angkat aja ke atas covernya angkat aja semuanya oh ini oh ini nih obnya mana sini obnya mana jadi mounting karetnya itu sudah habis malah bukan kemana nah nah ya teman-teman ini mountingnya sudah nggak ada malah ini udah habis tiga-tiganya sudah habis semua tuh nah ini juga udah nggak ada nah ini caranya oh yang ini dilepas dulu nih baut yang ini baut kondensornya lepas dulu mounting yang baru mana nah disini saya sudah siapkan mountingnya seperti ini teman-teman satu unit ini perlu tiga ya satu dua sama yang belakang satunya lagi oke kita lepas dulu biar kita gampang nanti kita perlihatkan bagaimana caranya untuk mengganti supaya tidak melepas sambungan kompresor jadi tidak perlu melepas sambungan kompresor dari sini kemudian buang freon itu tidak perlu jadi nanti kita buka dulu oke sekarang bautnya sekarang sudah dilepas semua cuma ini kondisi kompresor masih panas banget ya jadi nah jadi sekarang ini kita angkat kamu pegang disini angkat aja ngimbangi sama ini nih nah sini kamu ngangkat yang ini ya sampai kangkat keluar nanti geser ke sana aja kita lepatin yang ini lepatin ini ya perlu montingnya mana montingnya mana ini tadi yang tiga itu ini satu nih yang lain mana waduh manti buang-buang udah yuk angkat ya angkat bareng angkatmu nah turunin lagi turunin disini aja nah amankan dulu dipawah juga nggak papa lah kalau susah oke oke nah nah jadi seperti ini ya ini yang akan kita ganti nyampe seperti ini ya ini dibersihin dulu nih ini kondisinya juga sudah kotor nanti kita cuci sekalian kalau ini nggak usah nggak apa-apa udah itu nanti nggak apa-apa ini pasang disini nggak apa-apa itu nggak apa-apa biarin aja angkat lagi kita pasang lagi udah disini disini aja nggak apa-apa yuk pasin masukin atas duduk ya udah udah dulu udah dulu ntar gampang udah pas kan kita kan congkel dulu ini biar masuk semuanya sama yang disana ya baru nanti kita akan rapikan lagi nah ini yang sudah terpasang itu juga sudah dikencengin nah itu ya nah yang ini yang ini kita nggak bisa kasih baut lagi karena ini emang ini sebenernya baut ini cuman kan sudah karatan dan tidak bisa di lepas tadi jadi ini dibiarkan seperti ini juga nggak apa-apa yang penting ini karetnya jadi kita tinggal nanti nanti kita akan hidupkan bagaimana perubahannya oke sekarang sudah selesai dan hasilnya seperti ini ya teman-teman ini sudah nyala sudah nggak berisik łapkan 1 especially ya anybody 2 selamat menikmati